Masih pertama kami, petugas Sudin Damkar, Jakarta Timur mengevakuasi dua pekerja yang terjebak di gondola saat membersihkan gedung di kampus Universitas Negeri Jakarta, UNJ. 10 orang petugas diturunkan untuk evakuasi pekerja. Dua pekerja ini tergantung setelah tali gondola yang mereka naiki putus. Saat membersihkan gedung kampus Universitas Negeri Jakarta, dua pekerja tergantung selama kurang lebih satu jam hingga akhirnya petugas pemadam kebakaran sampai di lokasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis dengan menggunakan sejumlah peralatan. Para pekerja diturunkan menggunakan tali hingga proses evakuasi keduanya pun selesai. 10 petugas Damkar diterjunkan untuk membantu proses evakuasi kedua pekerja. Usai dievakuasi, keduanya diberikan penanganan medis. Terima kasih telah menonton!